Pemirsa saatnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas di sekitar Cawang. Sudah ada Brip2 Sarah yang akan mengabarkan. Brip2 Sarah silahkan. Baik terima kasih Fira dan Alphaz. Selamat pagi Pemirsa dari Cawang saya melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Di mana sudah mengalami peningkatan volume kendaraan. Baik untuk arus lalu lintas dari arah Cililitan ataupun Keramat Jati. Akan menuju ke kampung Melayu ataupun juga Salemba. Dan yang akan berbelok kiri mengarah ke Pancoran atau MT Hariono. Sudah dalam keadaan ramai. Terlihat peningkatan kendaraan pada pagi hari ini masih didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Tentunya kami menghimbau untuk tertib dalam berlalu lintas. Dengan selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada di traffic light untuk menjaga keamanan dan keselamatan Anda saat berkendara. Selanjutnya kendaraan dari arah kampung Melayu yang akan lurus ke Cililitan atau berbelok mengarah ke Pancoran pada pagi hari ini pun juga sudah dalam keadaan ramai. Perlambatan kecepatan dan antrian kendaraan ada pada traffic light sejauh sepanji 100 meter di belakang garis stop. Dan bagi andaikan melintasi kawasan ini harap waspada dengan mengantisipasi terhadap banyaknya aktivitas angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk menaik turun ke penumpang. Selanjutnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Halim ataupun ke kampung Melayu masih dalam keadaan kondusif lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah terlihat namun masih terbilang normal. Tentunya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 35 km per jam. Jaga batas aman kecepatan kendaraan anda demi keselamatan diri anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Sementara arus lo lintas dari arah Halim akan menuju ke Pancoran ataupun MT Haryono masih dalam keadaan ramai lancar. Dan pemirsa berdasarkan data RSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 171 kasus laka lantas dengan terincian 29 meninggal dunia, 41 luka berat dan 190 luka ringan. Salah satu faktor penyebab laka ini dikarenakan gagal menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Untuk itu untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas kami menghimbau bagi anda untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas, tidak melakukan aktivitas berbahaya saat mengemudi contohnya bermain handphone dan tidak melawan arus demi keselamatan diri anda pribadi maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lo lintas anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau melalui SMS center di 91119. Stop langgaran, stop celakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi kembali ke studio. Terima kasih telah menonton!